Hai brother ayo ayo dulu foto satu foto dulu depan 12 Oke oke Bang bisa cerita dikit Bang langsung kameranya cerita sedikit abang katanya disebut perancang usaha nikahnya Torik sama Alia bener nggak sih Bang jadi saya itu bukan desainer Pak Alda Torik bukan salah satu bukan desainer keseluruhan hanya sebagian daripada vendor karena kita kan buatnya pakaian jazz ada juga vendor tradisionalnya ada vendor dekornya ada vendor lain-lain dalam hal kreatif untuk untuk grup vendor vendor yang akan bekerja sama untuk acara Al dan Torik kita semua bekerja sama untuk hari besarnya ya teman kita lah tanggal berapa kalau boleh tanggalnya mungkin saya spill dikit ya saya bisa kasih tahu 2024 sih tahun bulan ini bulan apa ya pastinya setelah Juni nggak mungkin sebelum kalau boleh tahu seberapa person Bang untuk yang saya minta nggak ada berapa model atau berapa kosong yang dipakai sama itu sangat banyak kebetulan kita yang dipercayai untuk semua kebutuhan jazz formal yang dipakai oleh Torik dan keluarga groomsman bang keistimewaannya jazz dari saksikan sendiri atau sehingga akhirnya Torik mempercaya abang sebagai untuk jazznya jadi kita ini bukan vendor Torik pada saat nikah kita vendor Torik pada saat dari saat kenal sudah lama sekali dari jauh sebelum saya sangat bahagia untuk membuat dipercayakan untuk membuat pakaiannya Bro Torik karena lebih daripada vendor saya juga teman baiknya saya ingin membuat semaksimal mungkin karya saya di luar dengan luar kalau yang pasti kan masalah jazz dari abang untuk acara resepsi ya mungkin konsep yang diusung mungkin ada spesial atau gimana gitu bang masalah spesialnya tema khusus tema khusus oh iya dalam acara ini ada dua stylist yang dilibatkan ada eric halamin dan manda haran jadi kita sebagai vendor kita sangat menghormati stylist-stylist yang dilibatkan jadi mendapatkan hasil yang maksimal dan juga kita dapat arahan dari dani dari WO dani dani iskandar dani itu sangat sangat mengkontrol kita supaya kita dalam garis yang benar kita ini dia sangat berperhatikan untuk gue ini karena ada banyak acara dimulai dari ya pasti seperti ya kalian misalnya di acaranya atau juga ada banyak acara ada yang bersama ada acara-acara rangkaian acaranya ya konsepnya berbeda-beda itu yang kita semua bekerja sama sih walaupun vendornya berbeda-beda tapi kita bekerja sama supaya looknya gak sama, looknya beda itu penting banget semua terima kasih karena ada rangkaian acara banyak pastinya ada dua sisi satu sisi yang tradisional satu sisi yang internasional supaya mendapat semuanya tapi apa yang saya lihat agak unik dari Aal dan Torek ya mereka itu sangat mengapresiasi dan mendalamin tradisi mereka masing-masing itu yang saya bilang itu mereka tuh couple kali ini couple yang aku handle yang sangat tidak lupa asal-usul dan mereka sangat wah keren bang berarti ada unsur budaya minangnya atau budaya etniknya untuk budayanya saya karena bukan saya yang handle tapi yang saya tahu sebagai teman dia bilang memang mereka mau membuat itu ada tradisionalnya tapi dua tema ya di garis bawah itu berarti bisa dibilang secara kalau desain itu Torek agak bawah gitu ya sama sekali tidak tidak ada bawah sama sekali sangat baik sangat kooperatif itu sih yang saya bisa bilang gak maksudnya bawah dalam arti banyak permintaan gitu gak sih harus gini harus gitu pak sama sekali tidak kebetulan karena teman sih karena teman itu sangat dipercayakan kalau bukan teman mungkin beda ya tapi karena kita juga desain Torek itu dari semua acara dari ulang tahun sampai acara keluarganya mas Torek kayak keluarganya kayak sih saya ada keluarga saya ini mau ini ada acara ini saya support jadi semuanya itu dari awal sampai akhir itu full kita yang handle sih jadi akhirnya saya berolong aja udah tahu keinginannya seperti apa gitu pak oh iya sangat sangat kita mengerti keinginannya dan kita akan buat semaksimal mungkin sih pemakannya untuk kesiapannya udah berapa proses nih bang proses buat ini berarti bisa dibilang sebentar lagi akan julius ya bang ya betul tahun ini pasti ya bang bang pakai bahan apa sama warnanya apa tuh karena acaranya rangkaiannya banyak kalau saya cerita harus berapa episode jadi kalian kalau banyak acara dan kita akan buat semuanya ada seninya masing-masing tapi pas resepsi warna apa bang? maaf? sudah fitting baju kembali? kebetulan terakhir family jenna levitas sudah datang beberapa hari lalu sudah pengumpulan juga dan terakhir kloknya juga akan keluar sih jadi baru dari sana dan kita juga ada laporan belum semenek kurang lebih berapa orang yang kita akan buat total berapa bang? total dari saya semua orang yang berapa? berapa jazz? yang dari kita? oh banyak sekali sangat banyak karena kan gak sampai ratusan sih cuman kan acaranya banyak jadi kita baru kita step by step acara pertama dulu yang akan datang terus baru antar mas berarti di pas resepsi pakai warna apa bang? satu keluarga ya itu harus tanya sama stylistnya kalau resepsi stylistnya wandahara tapi gak dari abangnya jazznya maksudnya jazznya? jazznya yang bukan pada satu kombinasi warnanya? untuk kombinasi warna resepsi masih di tangan wandahara bang mungkin yang bikin beda jazz ini dibanding jazz-jazz lain juga apa sih bang mungkin apakah dari bahannya atau gimana sih? jadi sebenarnya semua panel jazz itu bagus cuman dibedanya kita saat itu kita itu sangat personal dan sangat menghormati acaranya kita tidak mau design sesuai desain yang kita inginkan kita mau design yang sesuai pas untuk acara yang telah dibuat itu yang membuat kita lebih personal lebih menunjukkan karakter yang menggunakan lo? pastinya pastinya itu sangat penting dan karakter Torek ini di saya bukan sebagai klien tapi sudah sebagai teman saya ketemu dia seminggu mungkin sekali karena itu jadi saya lebih mendalami karakter dia karakter Tandipi sendiri gimana mungkin dari Torek bang? Torek itu suka kenyamanan dalam waktu yang sama suka modern dan creative itu karakter style Torek dan karena sudah kenal Torek lama jadi saya menghormati karakter tersebut dan coba membuat karya tersebut untuk pas untuk karakternya apa Torek sama konsepnya dengan pernikahan Atta? sangat beda apa kebedanya bang mungkin bang? karena ya orangnya beda kalau style hari-hariannya juga Atta lebih ke style yang beda Torek lebih style beda pakaian style beda semualah dengan hidup hari-harinya beda Pak tadi ngebahas soal desain untuk Torek untuk Alia sendiri gimana? kita khusus laki-laki jas, ini jas ada rencana Pak? ada rencana titik ini lagi? ya dalam waktu dekat pastinya kita akan kenal mereka untuk titik selanjutnya supaya ukurannya pas dan hasilnya maksimal itu penting banget sih